Menteri yang perdagangan akan membentuk bursa kripto untuk mengawasi perdagangan kripto yang saat ini marak diperjual belikan. Wakil Menteri Perdagangan, Jerry Samboaga menegaskan pemerintah saat ini menilai kripto bukan sebagai alat pembayaran, tetapi sebagai komunitas atau aset digital yang dapat diperdagangkan. Saat ini transaksi kripto sudah mencapai 470 triliun rupiah dengan rata-rata perharinya sekitar 2,5 triliun rupiah. Menurut Jerry, pembentukan bursa kripto bertujuan memberikan keamanan dan kejamanan serta kepala.